Yo what's up teman teman, kali ini gue cobain game Dragon Ball baru lagi nama gamenya adalah Mystic Saga dan game ini udah tersedia di playstore Indonesia langsung aja gue bakal tunjukin battle nya dulu kalau dilihat dari grafiknya sih ini oke banget ya gak burik dan bentuknya 3D setiap kita mau battle ataupun selesai battle bakalan ada scene nya dulu dan untuk animasi ultimate nya sih ini lumayan keren juga aduh sayang banget ya gue masih belum bisa nunjukin animasi dari ultimate nya nih coba kita battle sekali lagi dan semoga aja suara dari battle nya gak kebesaran ya soalnya gak ada pengaturan teman teman untuk nyeting volume dari battle in game coba kita battle sekali lagi biar gue tunjukin animasi ultimate nya nih nah seperti ini weiss jadi ini gamenya lumayan bagus banget lah tuh animasinya keren bos lumayan lah ya buat kita mainin sebelum one punch man rilis weiss oke sebelum kita lihat semua fitur dan juga event yang ada di game ini coba cek dulu karakter seperti biasa tertinggi disini ada ur dan ur nya baru ada satu doang sih ssr frieza tadi gue udah dapet dari gacha gratisan lumayan kemudian ada brawly ini frieza versi berotot dragon ball super ini semacam hero core gitu kah super saiyan chaba yamcha goteng invisible mass man wih dih android 18 bulma super saiyan trang sel gohan muda super saiyan 3 goteng piccolo karakternya udah lumayan banyak sih nah ini ada lagi nih dragon ball super ini ada lagi frost broly kok ada tandanya seperti ini bedanya apa ya mungkin karakternya lebih bagus daripada karakter versi yang lain oh ternyata zamazu disini karakter ssr bukan ur ya biasanya sih zamazu termasuk hero yang bagus dan langka cuman dia hero ssr doang disini semoga bisa didapet dari gacha untuk zamazu lanjut kita bakalan coba lihat event super warrior descent in the battle against the majin bugoku from super energy apa nih eventnya coba kita langsung skip aja limited summon strong enemy wow ternyata udah bisa gacha berus cuman untuk tiket gachanya ini spesial sih bisa didapet oh ini gratisan pake diamond juga bisa tapi maksimal beli 10 tiket doang sisanya harus top up kemudian untuk rate gacha 1% lumayan lah ya 1% itu cukup tinggi untuk ukuran hero limited kemudian ada strong enemy attack coba kita serang gohan kira-kira dapet apa nih langsung kita skip wih dapet tiket gacha lumayan dong kalau bisa gacha disini eh kalau bisa dapet tiket gacha disini gak ribet untuk beli pake diamond atau harus top up coba kita battle lagi apakah masih bisa dapet eh money oh mungkin diambil damage tertingginya ya coba kita lihat yang lainnya dulu growth gift pack limit time store awakening chip random SSR karakter cukup banyak event yang ada di game ini lanjut lagi coba kita lihat limit time shop ini harus top up celebration bisa dibilih pake diamond ada awakening chip dan juga fragment one diamond shop widih oh tapi cuma dapetin fragment doang ya 7 day carnival sepertinya ini udah hari kedua gue main di server paling baru server 2 tapi udah 2 hari juga berarti kalau kita mau lanjut main nunggu server 3 release eventnya cukup banyak fiturnya pun rame banget welfare ini stamina harian yang bisa kita claim activity character recruitment ini misi yang bisa kita selesaikan juga lumayan ya dapetin banyak hadiah ini tiket gacha kah awakening chip kalau tiket gacha mah enak hadiah login harian destiny nah ini gacha juga super saiyan 2 son gohan son goku super saiyan 2 son goku grafiknya keren loh ini asli proof limit apa sih ini kok gak bisa leee kita coba lihat preview nya aja deh gak bisa digacha men aneh cok mungkin masih ngebug ya ini top up kemudian login reward nanti di hari ke 8 wah ini kan hero ur cok wih gila sih harusnya ini game ramah F2P asli karena nantinya di hari ke 8 langsung dapetin berus hari ke 4 dapet fragment SSR besok kita bakal dapetin android 18 hero SSR di hari ke 7 apa nih welfare partner fragment bank ada fragment baburusu jauzu pull fragment mungkin semacam kayak equipment gitu cuman ini aja nih yang agak mengherankan bos gokil banget padahal itu hero ur satu-satunya loh tapi dikasih secara cuma-cuma login doang langsung dapet wah mantep cok kita lanjut main aja nanti di server 3 ya soalnya gue rasa ini game bagus banget mulai dari grafik kemudian hadinya pun gokil untuk first top up langsung dapet SSR kemudian ada awakening chip summoning wish chip oh tiket gaya yang ini nih bukan yang awakening hari ke 2 juga dapet SSR hari ke 3 dapet juga 3 hari berturut-turut langsung 3 SSR nah ini juga ada misi bisa kita selesaikan dan dapet diamond cukup banyak kalau kita kumpulin level 10 unlock mission karena ini masih belum kebuka ya kemudian di bagian bawah summon kita lihat dulu oh ini yang tadi kira-kira bisa dapet karakter apa aja friendship advance cuma ada 2 doang ya preview zamazu bisa dapet gak kira-kira kalau bisa dapet dari sini wah gokil banget oh sepertinya gak bisa dapet ya mungkin dari gacha limited baru bisa dapetin zamazu soalnya itu adalah karakter favorit gue kalau main game dragon ball rekomendasi line up nah ini juga udah tersedia rekomendasi line up yang bisa kita contoh jadi enak ya gak ribet-ribet mikir mau pake kombo apa cuma nanti karena di hari ke 8 langsung dapet berus dan di hari pertama pada saat tutorial langsung dapet frieza juga bisa dipake kombo yang seperti ini oke fiturnya cukup lengkap eventnya pun ramah f2p gue rasa grafiknya oke banget animasi juga mantep apalagi nih udah kita lanjutin main aja di server 3 nantinya buat kalian yang pengen join langsung aja bikin akun di server 3 di bagian kanan bawah ada cooperative battle nah ini karakter yang udah kita dapet sebelumnya action figure terakhir deh battle dulu ya soalnya nanti ketika kita nyelesaikan stage tertentu bakal dapetin tiket nih awakening chip ini bisa kita gunakan gacha apa enggak sih yang WG oh bisa ya kita gacha dulu sebelum lanjut storynya tap the screen SR doang SR lagi krilin lumayan ya lumayan susah tapi gak masalah maksimal pilih cuma punya berapa tiket doang gue nih ya adalah gacha satu-satu aja siapa tau dapet satu lagi harusnya kalau dapet warnanya kuning-kuning karakter SR doang tiga kali tiga kali lagi terakhir oke battle sekali lagi ya penutupan let's go baru dapet satu SSR doang itu pun dari gacha tutorial tadi di awal Lu 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 Ultimate dong Wess Nice Freeza ultimate Boom Lumayan damage nya Kayaknya kalah nih kita Wess Keren juga Ayo Nice Berhasil kita menang Oke jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you